Rahayu Sakung Domati, selamat datang di channel kita pemawas diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang ketika Mataram dilanda kelaparan Hampir dua tahun lamanya, penduduk Jawa harus menghadapi hari-hari tanpa makanan Bencana alam dan peperangan menjadi pencetus semua itu terjadi Gempa yang dahsyat, banyak gunung tinggi meletus Sehingga banyak desa di sekelilingnya tertutup tanah dan batu-batu besar dari gunung Sumber-sumber air dari gunung merapi meluap dan akhirnya mengalir deras Mengenangi tanah-tanah datar selama beberapa hari Terjadi gerhana matahari sampai segala-galanya tidak tampak Turunlah hujan apu dan berbagai penyakit melanda seluruh Mataram Mengakibatkan kematian manusia dan kepinasaan kerbau Serta sapi dalam jumlah yang tidak terhingga Begitulah gambaran bencana alam di dalam serat kanda Yang terjadi di hampir seluruh pulau Jawa Terutama wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Pada pertengahan abad ke-17 Bencana itu sampai meluluh lantakkan tatanan kehidupan rakyat di sana Serat kanda menyebut jika bencana terjadi secara bertupi-tupi Musim kering yang panjang Hujan deras Kempa Banjir Hingga gunung meletus Berlangsung secara tiba-tiba Rakyat dibuat kewalahan Karena menghadapinya tanpa persiapan Selama hampir dua tahun lamanya Pada tahun 1674 sampai 1676 Mereka hidup dalam kekhawatiran Khawatir jika rentetan kejadian itu menjadi pertanda kehancuran bagi rakyat Mataram Lagi pula akhir abad Jawa telah dekat Tradisi istana Jawa memercayai suatu siklus abad-abad Yang menunjukkan runtuhnya kerajaan-kerajaan pada akhir setiap abad Ungkap sejarawan MC Richcliffe dalam sejarah Indonesia modern Tahun 1200 sampai 2008 Menurut Richcliffe Berbagai bencana yang terjadi telah menghancurkan Tidak hanya tempat bernaung Tetapi juga hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Bahkan ketika sedang disibukan dengan upaya pemulihan Rakyat kembali dibuat pusing oleh munculnya petaka lain Yakni kelaparan Dikisahkan Haji Digref dalam runtuhnya istana Mataram Bencana kelaparan itu menyerang tepat setelah rentetan peristiwa terjadi Rakyat gagal menyiapkan kebutuhan pangan mereka selama bencana Pasokan dari luar pun tidak pernah bisa mencapai daerah-daerah yang letaknya jauh dari pesisir Mereka pun terpaksa harus mengandalkan persediaan pangan dari dalam daerahnya Yang dijual dengan harga sangat mahal Sehingga tidak semua orang bisa membelinya Mulanya bencana kelaparan itu terjadi lantaran kemarau panjang Yang menyebabkan tanaman warga tidak mendapatkan cukup air Ditambah hasil tanam mereka diserang hama Musim kering itu berlangsung sebelum munculnya bencana alam lain Kemudian hujan mulai turun Namun dalam intensitas yang terlampau besar Akibatnya tanaman warga mati akibat terkenang oleh air Berdasar laporan pemerintah Belanda pada akhir 1674 Di Mataram sekoyan beras dijual dengan harga 25 rial Menjelang awal tahun harga terus meningkat Tercatat sekoyan beras di Jeparat pada Maret 1675 dihargai 52 ringgit Di Mataram bahkan sekoyan beras dijual 150 ringgit Harga itu terus naik seiring dengan perkurangnya pasokan beras di dalam negeri Residen pun mengungkapkan jika tidak mungkin bisa menemukan 10 liter beras di suatu tempat Kebanyakan orang hidup dari akar-akar pohon, kupi, dan sebagainya Tetapi Tuhan rupanya akan memberi kemudahan Tanaman di seluruh daerah perdalaman tampak rimbun dan tumbuh subur Sehingga dua bulan lagi pasti akan membawa panen yang bagus Sementara menunggu itu kekurangan pangan dan harga yang mahal masih akan terasa Tulis The Grave Namun alangkah kecewanya rakyat ketika mengetahui hasil panen mereka tidak memenuhi harapan Bahkan mungkin terlampau buruk Sampai-sampai residen Belanda Jakob Koper yang mencari tahu informasi panen tersebut mengatakan Begitu buruk sehingga kecuali jika Tuhan berkenan menurunkan hujan Tidak ada harapan lagi akan panen padi yang cukup banyak di pantai timur Jawa Di sebelah timur Kresik sebenarnya panen lumayan memberi hasil Bahkan cukup untuk dijual keluar Pada awal tahun 1675 Tiga kapal permuatan peras dan minyak kelapa dari daerah itu berlayar menuju Cepara Namun belum sempat membongkar muatan Para pedagang mendengar kabar di Batavia sekoyan peras dihargai Rp80 Mereka pun segera mengangkat sawuh dan berlayar menuju barat Pada akhir tahun 1676 Keadaan mulai menjadi baik Beberapa wilayah di pedalaman Jawa berhasil mempertahankan panen Hasilnya pun berlimpah Cukup untuk memasok tempat-tempat yang sebelumnya terdampak bencana kelaparan Harga sekoyan hanya Rp25 Lebih murah jika dibandingkan harga di permulaan tahun Tetapi belum lagi orang Jawa yang malang itu sempat dapat bernapas lega kembali Karena panen yang baik Perang meletus sehingga membawa malapetaka baru Khususnya Jawa Tengah menderita sekali Kesengsaraan ini pastilah mengguncang lahir batin Dan karena segala penderitaan ini Maka tenaga manusia di ibu kota kerajaan pada saat-saat yang menentukan justru menjadi sangat sulit Penderitaan rakyat semakin lengkap Kala perselesihan di dalam keluarga kerajaan Mataram semakin meluas Artipati Anom putra mahkota Mataram yang melakukan pemberontakan untuk menurunkan ayahnya Yaitu Amangkurat I Dari tahta kerajaan Mataram membuat semua wilayah bergecolak Peperangan terjadi di banyak tempat Utamanya di pusat kerajaan Mataram dan sekitar istana Perselesihan ayah dan anak itu berdampak kepada semakin terpuruknya kehidupan rakyat Atau di sebagian besar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Persediaan pangan yang dengan susah payah dikumpulkan rakyat musnah Mereka pun kembali harus menghadapi hari-hari penuh rasa lapar Naskah babat tanah jauh terjemahan main sma menggambarkan kondisi itu sebagai hujan yang jatuh pada waktu yang tidak semestinya Begitulah sahabat kita mawas diri Sekelumi tentang ketika Mataram dilanda kelaparan Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu Rahayu Rahayu